Pemirsa diduga geng motor, rumah kosan di Kabupaten Cianjur diserang oleh sekelompok pemuda yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dan merusak motor milik penghuni kosan. Belum diketahui pasti motif penyerangnya tersebut, namun pihak penghuni kosan dan ketua RT akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Inilah video aksi brutal yang diduga sekelompok geng motor menyerang salah satu rumah kosan di Jalan Pangeran Hidayatullah Gang Ikhlas Desa Limbangan Sari. Terlihat dalam video rekaman, sekelompok pemuda dengan menggunakan kendaraan roda dua dengan membawa senjata tajam mendatangi serta menyerang penghuni kos-kosan. Karena takut penghuni kosan memilih tidak keluar dari kamar kosnya. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kendaraan sepeda motor milik penghuni kos mengalami rusak parah. Sementara itu ketua RT setempat membenarkan kejadian tersebut. Hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti motif penyerangan tersebut. Datang ke sini Pak, gimana Pak? Awalnya Pak? Awalnya saya dari depan lagi mau ngambil roda sampah seperti itu. Itu kelihatan ada yang motor datang ke para barber sampai mawa golong. Saya ditanya, ada apa? Tidak menjawab itu orang. Langsung masuk ke gang, saya diperhatikan masuk ke kosan. Ternyata di sana banyak orang berteriak gitu kan, berteriak. Berteriak butuh, langsung pulang lagi. Saya juga sempat ketemu di jalan, saya juga sempat mampir ke pinggir gitu. Tidak takutnya, golok sudah diubat abis gitu. Dengan bukti rekaman CCTV yang dimiliki, pihak RT dan penghuni kosan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.